Berita cukup mengejutkan datang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Seorang turis asal Cina terjatuh di Taman Wisata Kawah Ijen pada hari Sabtu pagi, 20 April 2024 lalu. Korban dikabarkan terjatuh dari atas bibir jurang sedalam 75 meter saat sedang melakukan swafoto. Saat itu, korban bersama suaminya, dengan dipandu oleh Guswanto, seorang pemandu wisata, berangkat dari Paltuding ke Kawah Ijen sekitar pukul 2.10 waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian naik ke Gunung Ijen dan turun ke Kawah untuk menyaksikan Blue Fire. Lalu, korban bersama rombongan kembali ke bibir Kawah untuk menyaksikan matahari terbit. Di sana, ia dan suaminya berfoto secara bergantian dengan latar belakang matahari terbit. Awalnya korban berfoto dengan jarak 2 hingga 3 meter dari bibir Kawah. Namun kemudian ia mundur dan mendekat pada objek kayu di belakangnya. Naas, pada saat melangkah mundur, kakinya terlilit rok panjang yang ia pakai. Saat itu, korban mengenakan celana panjang dan rok dengan belahan setinggi pinggang. Korban pun kemudian terguling ke belakang dan jatuh ke jurang. Kasih lima balai konservasi sumber daya alam Jawa Timur, Dwi Sugiharto menjelaskan bahwa korban jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman 75 meter. Ia pun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!